Puluhan anggota Serikat Mahasiswa Aliansi Pemuda Cianjur bonjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Cianjur selasa siang. Mereka menuntut aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Cianjur segera memproses indikasi dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktur RSUD Pak Gelaran karena dinilai membuat kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Menduga ada indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktur RSUD Pak Gelaran Kabupaten Cianjur Puluhan anggota Serikat Mahasiswa Pemuda Cianjur berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri di jalan Dr. Muwardi Bypass Cianjur selasa siang. Mereka menuntut aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur segera memproses secara hukum kasus dugaan korupsi rumah sakit umum daerah Pak Gelaran karena diindikasikan ada pungutan liar yang berujung pada kepentingan pribadi. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pengunjuk rasa langsung memberikan berkas dugaan kasus korupsi Direktur RSUD Pak Gelaran sebagai bentuk laporan dikeluarkannya surat keputusan terkait kebijakan pengutan pelayanan 10% untuk dirut RSUD dari total pendapatan RSUD Pak Gelaran. Padahal untuk kebijakan tersebut harus ada surat persetujuan dan keputusan Bupati Cianjur. Karena dugaan korupsi pengutan liar ini, total kerugian negara dalam satu tahun bisa mencapai 840 juta rupiah. Sudah tujuan datang kekejaksaan memberikan berkas yang dimana kita membuat pelaporan pada kekejaksaan terkait adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Direktur RSUD Pak Gelaran Cianjur yang dimana disitu mengeluarkan surat SK terkait kebijakan pengutan pelayanan 10% untuk Direktur RSUD Pak Gelaran dari jumlah pendapatan anggaran RSUD Pak Gelaran. Sementara itu menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudi Sufriyadi, jika bukti-bukti sudah kuat, pihaknya akan menindak lanjuti laporan tersebut secepatnya. Di kejaksaan sendiri seperti apa? Apakah sudah mengantungi beberapa alat bukti atau fakta yang ditemukan oleh kejaksaan sendiri? Sebenarnya kita belum mendapat informasi, baru pagi ini mendapat informasi dari kawan-kawan pandemok. Jadi dengan adanya data yang diberikan tadi, kita akan lanjuti sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kita akan lanjuti dengan mengumpulkan data dan keterangan dari masyarakat yang ada. Lanjuti dengan kelahan nanti, setelah nanti memang ada indikasi ke arah tindak-tindak korupsi sesuai terkait kejaksaan, kita akan lanjuti.